Halo gan, salam iwa buncit Selepas sahur gini admin buru-buru bikin video Kenapa? Karena ada salah seekor dari penghuni tank ini Yang terkena finroad Ya, lagi-lagi terkena finroad Entahlah, ini penyakit kayaknya kambuh-kambuhan terus Dan kalau sudah kena, sepertinya bakal terulang terus Entah kalau di kamu, pokoknya kalau di admin kayak gitu Finroad itu kayak diulang-ulang seperti itu Dan mungkin ada beberapa dari kamu yang gak sempet Atau mungkin gak punya waktu banyak buat ngurusin finroad seperti ini Ada beberapa langkah yang bisa kamu terapkan Supaya ikan lain gak terkena finroad juga Atau setidaknya tank ini cukup aman lah Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton Bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kuningi situs Iwakbuncit.com Karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di AddPositifAdi Oh iya, like juga painpage dari Iwakbuncit.com Pertama yang perlu kamu perhatikan adalah Pisahkan dulu ikan yang terkena finroad Seperti yang di dalam tank ini Sudah admin pisahkan ikannya Nah ini admin taruh di luar Ikan yang terkena finroad Admin pasangin aerator Sudah ditambahin dengan obat tetrasanbe Kondisi ikan lemes gitu Tadi malah terguling Kayak gak ada nyawanya Kalau sekarang sudah agak mendingan Walau memang ya kita kembali lagi ke maha kuasa Soal nyawa seperti ini Semoga aja bisa selamat Oke, kalau dilihat-lihat Ikan di dalam ini sepertinya gak terkena finroad Gak terpengaruh finroad Selain kamu pisahkan ikan yang terkena finroad Kamu coba cek satu persatu Apakah ada ikan maskoki yang terkena finroad juga Jadi cek biasanya di ekor Di ekornya itu ujung-ujungnya itu memutih Atau bisa saja di insangnya Admin sudah cek tadi Sepertinya gak ada satupun ikan yang terkena finroad Nah, langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan menguras air Sebanyak setengah saja Jangan semuanya Kamu kuras cukup setengah Disini admin sudah menyiapkan selang yang terhubung keluar Jadi tinggal dipasang saja ke pompa celupnya Supaya bisa keluar dengan cepat airnya Posisi pipa selang sudah admin sambungkan Sekarang kita coba nyalakan langsung saja Pompanya Dan airnya mengalir Dan itu airnya sudah mulai turun Ingat setengah saja Jangan semuanya Nah, walau dengan pompa seribu liter per jam Tapi cukup untuk menguras Isi air akwarium kamu Cuma pastikan saja Ujungnya ini mengarah ke lubang pembuangan Supaya gak tergenang Oke, sudah admin kuras Airnya malah 40% Gak jadi setengah Ternyata pada saat pompa dimatikan Airnya itu masih naik Ke atas dan membuang Ya, ingatkan saja Kalau pompa walau dimatikan Sepertinya air masih bisa mengalir keluar Walau hasil air disini Jadi 40% Tapi masih batas toleransi lah Nah, selagi air dikuras seperti ini Pompa tadi dinyalakan Lalu dimatikan Pastikan air atur masih menyala Nah, langkah kedua yang kamu lakukan adalah Periksa bagian filter mekanik Disini filter mekanik memang cukup kotor Walau dengan pemberian pakan yang sedikit Tapi tetap aja kotor Nah, disini kamu lakukan pencucian filter mekaniknya Lebih bagus lagi kalau kamu ganti Berhubung admin lagi posisi Ini mepet Jadi dicuci saja Pastikan sampai bersih Ternyata di cek tadi Ada masih nyisa satu filter mekanik Wah, syukur banget ini Admin kira habisan Karena sudah lama nggak beli filter mekanik Apalagi di posisi PSBB ya Walaupun di kota ini nggak PSBB Tapi pengamanannya cukup ketat juga untuk keluar Jadi kalau kamu punya Lebih baik diganti langsung Tapi kalau lagi posisi kepepet banget Cuci sampai bersih Pastikan sampai bersih Walau memang admin yakin Nggak akan bisa yang namanya putih bersih seperti ini Sidaknya kotoran-kotoran yang lengket Yang airnya itu kalau kamu peras Itu nggak lagi berwarna coklat Ya, admin coba pasangkan Namun sebelum itu kamu cek di bagian ini Filter biologinya Apakah ada kotoran yang mengendap Kalau kamu benar Naruh posisi filter mekanik Harusnya seperti ini Lihat filter mekaniknya masih bersih Nggak ada kotoran yang lengket Nah, kalau sudah dipastikan bersih Bisa kamu langsung taruh filter mekaniknya Tapi kalau kotor Silahkan kamu bersihkan Menggunakan air aquarium ini Admin coba pasangkan dulu filter mekaniknya Filter kapas Filter mekanik sudah admin pasang Tinggal kita nyalakan pompanya Nah, buat yang nanya ini apa Ini adalah stop kontak timer otomatis yang versi manual Versi roda gerigi nggak pakai baterai Sudah pernah admin review Tinggal kamu cek aja di channel ini Sudah ada Filter mekanik sudah diganti Air sudah dikuras Filter biologi sudah di cek Sekarang coba kamu tambahkan dulu airnya Sampai ke posisi atau level Sebelumnya Untuk saat ini admin biasanya mengisi Cuma batu sampai sini Atau sampai sedikit mengenai lampunya itu Beda-beda sih Ada orang yang mau penuh Ada yang cuma segini 80% Bebas itu Admin isi dulu airnya Posisi air sudah terisi kembali Filter sudah diganti Sudah di cek Sekarang ada satu lagi yang perlu kamu lakukan Supaya Atau setidaknya lah Mengurangi resiko terkenanya finroot ke ikan-ikan yang lain Yaitu dengan menambahkan garam ikan Ingat garam ikan Admin tahu kalau kamu mungkin pernah bertanya Gimana gunain garam dapur Admin rekomendasikan tetap garam ikan Walau memang sama-sama garam Tapi nanti Ada video khusus yang bahas soal Beda garam ikan dengan garam dapur Atau garam periodium Nah kamu silakan masukkan garam secukupnya Ke dalam tank yang ingin kamu bersihkan ini Ada yang tanya mungkin Soal bioring dengan garam gimana Admin akan coba bahas nanti di video khusus juga Kemudian Admin akan berikan garam dulu ke ikannya Supaya finroot tadi Tidak menyebar ke dalam ikan Ke dalam tank yang ada ikan ini Untuk takaran ya pakai ilmu kira-kira aja ya kan Nah naburinya rata seperti ini Jangan hanya di satu titik Ini ada food timer jadi kehalang Oke kira-kira segitu Admin kasih garam ikannya Biarkan dia lumer sendiri Nantinya akan hilang Nah setelah kamu tambahkan garam ikan Silakan kamu pantau perkembangannya Apakah nanti ada ikan yang terkena finroot juga Biasanya sih ciri-ciri mudahnya Kalau misalkan dia belum muncul Di bagian ekor atau di insang Biasanya ikan akan lemes sendiri Kayak terguling seperti itu Atau mungkin dia mendep di bawah Nggak mau makan Walaupun makan mungkin setelah makan dia akan mendep lagi Nah segera kamu pisahkan ikan tersebut Cara seperti ini sudah pernah Admin terapkan di tank satunya Tank yang ini Karena berubur Admin harus keluar kota Jadi harus segera dibersihkan Namun nggak bisa bener-bener di kuras total Jadi Admin gunakan cara tadi Dan terbukti si Oranda ini sudah sehat Nggak terkena finroot Padahal sebelumnya ada tanda-tanda terkena finroot Tapi karena Admin gunakan cara tadi Dia nggak jadi terkena finroot Ya semoga tips kali ini bermanfaat buat kamu Khususnya yang lagi kebingungan Gimana cara cepat atau penanggulangan awal Untuk penyakit finroot Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini Ke teman-teman kamu Dan jangan lupa kunjungi situs Iwabunci.com Karena Admin akan update beberapa konten Yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Semoga bermanfaat Dan see ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton